Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu seluruh warga Jawa Tengah Pandemi COVID-19 telah membuat kegiatan ekonomi warga terhenti Banyak warga kesulitan dalam membayar angsuran kredit di bank dan di lembaga pembiayaan Saya sudah mendapatkan laporan hingga tanggal 3 April kemarin Debitur terdampak yang ada di Jawa Tengah sudah mencapai 47.663 Dengan total kredit 11,03 triliun rupiah Saya berterima kasih kepada OJK yang telah menerbitkan kepicaraan relaksasi kredit Dengan begitu lembaga keuangan memiliki ruang gerak yang lebih luas Dalam membantu masyarakat melalui program restrukturisasi kredit atau keringanan pembayaran Hingga kemarin sudah ada 10.049 debitur yang telah mengajukan restrukturisasi dengan total kredit 3,7 triliun rupiah Nah bagi Bapak Ibu yang belum mengajukan silahkan segera mengajukan Saya telah meminta kebijakan relaksasi ini disosialisasikan lebih luas lagi kepada seluruh lapisan masyarakat Seluruh bank khususnya milik pemerintah dan yang lainnya termasuk bank umum, ada bank Jateng, BPR, BKK OJK telah sepakat untuk membantu masyarakat mempermudah pengajuan restrukturisasi kredit yang Anda miliki Namun untuk perusahaan pembiayaan atau leasing, sabar dulu Karena OJK sekarang sedang menyusun petunjuk pelaksanaannya Saya akan mendorong biar secepatnya selesai Jika Bapak Ibu ternyata nanti dipersulit waktu mengurus keringanan kredit, laporkan langsung ke saya Sekali lagi, kalau ada yang mempersulit, laporkan ke saya atau kontak langsung ke OJK Nomernya ini, ada di sini Cara pengajuannya bagaimana? Mudah sekali Bapak Ibu Cukup Anda menghubungi bank lewat telepon atau online Sebagian bank telah memberikan layanan online-nya Jadi panjenengan tidak perlu bertatap muka langsung untuk menghindari kontak fisik Namun, bagi yang belum bisa memberi layanan lewat online, silakan datang langsung Tapi jangan lupa, selalu pakai masker Bilang saja mau mengajukan keringanan kredit Nanti bank akan melakukan penilaian terhadap kondisi nasabah Apakah masuk kategori berat, sedang, atau mungkin ringan Selanjutnya, ditentukan bentuk keringanannya seperti apa Mungkin penundaan pembayaran selama beberapa bulan Atau tetap membayar, tapi jumlah angsurannya dikurangi Bapak Ibu, monggo Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya Terutama bagi Bapak Ibu yang usahanya sekarang lagi seret Atau bahkan tidak bisa berjalan Karena dampak dari wabah corona ini Bapak Ibu, saya senantiasa mendoakan Panjenengan semuanya sehat Dan bisa melalui Pak Gebluk ini dengan selamat Sehingga bisa kembali menjalankan usaha seperti setiakala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh